Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim benarkah Nabi SAW Salat sunnat taraweh Selama 27 malam Dikerjakan di rumah saja Sahabat muslim Ramadhan tahun 1441 Hijriah Atau 2020 Sangat berbeda dirasakan oleh umat muslim di dunia Biasa ramai-ramai berbondong-bondong Memenuhi masjid dan musyola Untuk melakukan berbagai rangkaian kegiatan Ramadhan Mulai dari Tarhib Ramadhan MTQ Buka puasa bersama Tadarus Al-Quran Dan sholat sunnat taraweh berjamaah Sekarang semua itu terasa hilang Dan seakan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan lain Karena ada anjuran pemerintah Di dalam meminimalkan penyebaran penularan COVID-19 ini Melarang banyaknya kerumunan masa di tempat yang bersamaan Dan diharuskan di rumah saja Alias stay at home Termasuk masalah ibadah yang wajib dan yang sunnah Terutama nih sahabat muslim Yang sangat dirasakan Umat muslim adalah kebersamaannya Dalam melakukan sholat sunnat taraweh Dimana sholat sunnat taraweh ini hanya bisa dilakukan selama bulan Ramadan saja Di luar bulan Ramadan kita tidak akan pernah bisa menjumpainya Sahabat muslim Meskipun secara hukum Sholat sunnat taraweh termasuk sholat sunnat mu'akadah Sangat dianjurkan Untuk dikerjakan Namun di situasi PSBB ini Bisa kita kerjakan secara berjamaah di rumah saja Yang jumlah bilangannya Ada 20 rokaat Atau 8 rokaat Orang yang pertama kali melakukan sholat sunnat taraweh Adalah Rasulullah SAW Suka melakukan sholat kiam pada bulan Ramadan Tanpa menyuruh dengan tegas Beliau hanya bersabda Barang siapa ibadah taraweh Di dalam bulan Ramadan Seraya beriman dan ikhlas Maka diampuni baginya dosa yang telah lampau Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Sayyid Aisyah berkata Satu malam Rasulullah SAW Sholat di masjid Lantas orang-orang ikut sholat bersama beliau Malam berikutnya Beliau sholat lagi Dan pengikutnya makin banyak Pada malam ketiga dan keempat Banyak orang berkumpul di masjid Namun Rasulullah tidak keluar Untuk sholat bersama mereka Pada pagi harinya Rasulullah SAW bersabda Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan Dan tidak ada yang menahan aku keluar Kecuali kekhawatiranku akan difardukannya Akan sholat itu atas kalian Hadis riwayat Imam Muslim Sahabat Muslim Sholat taraweh sunnahnya dilakukan dengan berjamaah Dan dengan bacaan jahar atau keras Abidhar berkata Rasulullah SAW pernah mengumpulkan keluarga Dan para sahabat Lantas Rasulullah bersabda Man qoma ma'al imam Hatta yan syarifa Kutibalahu qiyamu lay latin Barang siapa yang sholat malam bersama imam Sampai ia selesai Maka ditulis baginya Pahala sholat satu malam penuh Hadis riwayat Imam Ahmad Sahabat Muslim dengan situasi COVID-19 ini Dan dianjurkan untuk di rumah saja Maka lakukanlah sholat taraweh ini secara berjamaah Meskipun tidak dilakukan di masjid atau di musholat Karena lebih afdol dilakukan secara berjamaah Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan Wahai manusia sekalian Sholatlah kalian di dalam rumah kalian Karena sholat yang paling baik itu di dalam rumah Kecuali sholat-sholat wajib Profesor Dr. Khwaris Shihab berkata Dalam konteks ini agama menyatakan Bahwa yang memelihara kesehatan Itu adalah kewajiban bagi setiap individu Apalagi di situasi sekarang ini Ada pandemi COVID-19 Kemudian beliau bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad dan Khalifa Abu Bakar Selama dua tahun setelah wafatnya Rasulullah Melaksanakan ibadah taraweh di rumah saja Ia menyebutkan bahwa Rasulullah hanya tiga kali Melaksanakan ibadah sholat taraweh di masjid Untuk tiga malam pertama Di awal Ramadan secara beruntut Kemudian setelah itu Beliau melaksanakan di rumah Bahkan jika kita melakukannya Sholat taraweh ini di rumah Itu bisa meneladani Rasulullah Meskipun demikian Ia mengingatkan bahwa Melaksanakan ibadah taraweh di rumah Bukan berarti lebih baik Ketimbang masa Khalifa Umar bin Khotob Yang menganjurkan ibadah sholat sunat itu Dilaksanakan di masjid Tapi paling tidak kita punya dasar Kenapa melaksanakannya di rumah Itu adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah Selama 27 malam di rumah Dan tiga malam pertama saja Itu beliau laksanakan di masjid Menghadapi Ramadan 1441 Macam-macam perasaan orang Selama ini kami bisa ke masjid Tahun ini masjid ditutup Selama ini bisa terawih Sekarang gak bisa terawih Selama ini bisa terdaruh Sekarang gak bisa terdaruh Blah-blah-blah-blah-blah Sesulit itukah? Separah itukah? Hashtagnya Ramadhan di rumah Prinsipnya ikut sunnah Nabi Fira minal majizum Fira raka minal asad Larilah engkau dari penyakit menular Seperti lari dari singa Semua kerumunan hindari Obatnya belum ada Vaksinnya belum ada Satu-satunya cara menghindari penyakit ini adalah Lari dari kerumunan Semua kerumunan hindari Stay at home Duduk di rumah Social distancing Dari mana dasarnya? Dari hadis Nabi Hadis diwet Imam Bukhari Dari Abu Hurairah Radiallahu'an Lari dari penyakit menular Seperti lari dari singa Jangan katakan kita meninggalkan masjid Jangan katakan kita meninggalkan tarawih Kita sedang melaksanakan sunnah Pada masa ada wabah penyakit Lalu kami mau sholat tarawih dimana? Kami mau sholat wittir dimana? Kami mau intikaf dimana? Kami mau tandarus dimana? Sahabat Nabi namanya Ijban bin Malik berkata Ya Rasulullah Inna hata kuno zulmatu wassayil Saya tidak bisa pergi ke masjid Karena gelap Sayil Kadang datang hujan Tanah Berair Saya buta Maaf Tuna Netra Tuna Netra Tuna Netra Tuna Netra Tuna Netra Tuna Netra Maka datang lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kerumah Ijban bin Malik Dan dia berkata Aina tuhibbu an usalli Wahai Ijban Sekarang aku sudah berada di rumahmu Dimana aku mau Aku sholat dimana? Fa asyara ila makanil bayt Lalu Ijban menunjuk Disini ya Rasulullah Pojok sudut rumahnya Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Walaupun sholat di tempat itu Fa asyallah fihi Sholatlah Rasulullah di tempat itu Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Tempat Nabi sholat itulah dijadikan Musollah al-bayt Tempat sholat dalam rumah